Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mindi, Miki, dan Tisha Nah, kali ini aku mau make over uang tamu aku Tapi untuk episode kali ini aku mau fokusin ke dinding sebelah sini dulu Jadi aku mau gak bonggap semua wallpaper di dinding ini Yang udah terpasang selama 4 tahun Nanti dinding ini akan kita ganti pakai molding atau wainscoting alat-alat Dengan budget yang tipis-tipis Makanya ditonton terus videonya sampai selesai ya Tapi semuanya jangan lupa untuk di like, subscribe, and share Jangan lupa like, komen, dan cakap Nah, untuk bahan yang pertama itu aku beli list profil kayu kayak gini Ini per batangnya ukurannya 4 meter dan harganya 15 ribu Aku beli 6 batang, ini udah aku potong-potong sesuai dengan kebutuhan Seperti ini Ini tadi yang panjangnya Dan ini di setiap pinggirannya ini aku potong dengan sudut 45 derajat Next, bahan yang aku butuhin adalah lem fox Ini satu kalengnya kalau gak salah harganya 20 ribu Aku beli 3 Dan juga cat kayu warna putih merek Avian Ini harganya satu kaleng kecil gini 12 ribu Aku beli 2 Aku 2 Next, bahan yang aku butuhin selanjutnya adalah wallpaper Ini pertama adalah wallpaper yang ukuran gede Ini glossy ya Yang mengkilat gitu dan tebal Per gulungnya gini Per rollnya harganya kalau gak salah yang ini 96 ribu Nanti aku kasih di tulisan disini berapa Dan ini aku pakai satu roll aja yang gede yang glossy Terus itu ada wallpaper yang motif putih serat kayu Ini 29 ribu per rollnya Aku pakai 3 Ini untuk bagian, tunggu dulu Kenapa aku beli 2 jenis wallpaper yang berbeda walaupun sama-sama putih Jadi yang untuk glossy-nya ini aku akan tempelin di bagian bawahnya nanti Karena ini harganya cukup mahal Sebenarnya aku pengen pakai ini semua untuk seluruh dinding Tapi harganya lumayan pricey Jadi untuk bagian atas aku pakai yang biasa yang serat kayu ini bukan glossy Supaya aku lebih menyusah Hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi yang penasaran sama gimana kondisi dinding Kondisi dinding setelah wallpaper ini dilepas Ternyata nggak rusak ya Masih bagus Masih bagus Terima kasih telah menonton! 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 Ini aku dibantu suaminya aku Kita pasang pakai lengvok segitu Ternyata dia nggak mau lengket dengan erat Karena tadi sebelumnya kita udah pasang wallpaper yang glossy gitu Jadi akhirnya kita pakai alternatif lain Kita pakai paku saja pakai paku beton Dan itu pakunya sekotak harganya 12 ribu Terus setelah terpasang Aku tebalin lagi cat kawiyunya Dan ini karena tinggi Bagian atasnya Wallpapernya dibantu Sama suami aku naik tangga Terus di bagian sini Biar manis kita tambahin Kayak kaca heksagonal Sebenarnya ini bukan kaca sih Bahannya akrilik Tapi persis kayak kaca ya Terus nanti pas udah dipasang Disusun gini, dipasin satu-satu Plastik kayak penutup kacanya Biar bisa maca dengan jelas Ini aku beli Harganya itu Kalau gak salah Rp39.900 Dapat 12 pcs Ini dia kondisi dinding aku Yang waktu masih dipasang Wallpaper bunga-bunga Sebelumnya seperti ini And here's the result Jadi moldingnya itu hanya di bagian bawahnya Seperti ini Dan looknya itu glossy Mengkilat Karena tadi emang aku pakai Wallpaper yang glossy Di bagian bawahnya Aku suka banget sama Hasilnya Karena ruangan aku Jadi tampak lebih luas Karena warnanya putih Jadi lebih bersih aja Clean melihatnya Puas banget Dengan budget yang semula itu Aku bisa ngedapetin Tampilan baru yang cantik ini Dan ini belum selesai ya Makeover ruang tamu aku Karena akan ada next episode berikutnya Nantikan terus ya Nah ini Kemi hak segonalnya tadi Penampakannya kayak gini Jadi dia bisa cermin Seperti ini Cermin Sebagaimana masingnya Lalu di bagian atas ini Sebenarnya Rokatannya Urat kayu gitu Tapi gak terlalu kelihatan Kalau dari jari Episode kali ini Aku yang mau fokusin Di dinding sebelah sini aja Tapi akan ada next episode Makeover ruang tamu aku Selengkapnya So Don't forget to like Subscribe And share Terima kasih Sampai jumpa